Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kami bisa dengan sungguh-sungguh dan dengan benar untuk mengelola rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan rumah tanggaku, surgaku. Apakah benar surgaku adalah rumah tanggaku? Di dalam doa pembukaan ada satu kata yang disebutkan oleh saya. Yaitu bagaimana rumah tangga itu bisa menjadi surga. Sangat tergantung bagaimana cara mengelolanya. Apa kata lain daripada mengelola? Yaitu mengurusnya, memanajemennya, mengaturnya. Itu yang disebut dengan rumah tangga surgaku. Sangat tergantung bagaimana kita cara mengelolanya. Bagi ibu-ibu rumah tangga, punya aturan-aturan sendiri dalam memasak ada yang namanya itu resep-resep makanan. Resep membuat kue tidak sama dengan resep membuat masakan. Resep bagaimana cara menanak nasi dengan membuat bubur tidak sama. Jadi artinya segala sesuatu ada rumusan-rumusannya. Ada aturan-aturannya. Sewaktu saya masih sekolah, waktu masih sekolah dasar, Maka diajarkan hal yang paling sederhana tentang mengelola. Maka kalau sedang hujan, maka tampunglah air. Karena waktu terdahulu tidak ada. Katakanlah cukup. Perusahaan air minum negara itu tidak cukup ke semua rumah. Maka semenjak suatu kecil, tak kalau hujan, biasanya air kotor yang pertama dibiarkan mengalir. Setelah kurang lebih satu menit, dua menit, lingkungan tetangga-tetangga itu biasanya menampung air hujan tersebut dari genteng. Atau dari talang air. Sedemikian rupa, selama hujan ada, selama tempat ada mereka menampungnya. Itu sewaktu musim hujan. Dan sewaktu sekolah dasar diajarkan. Sewaktu hujan, tampunglah air hujan. Dan kemudian pada zaman sekarang kita lihat ada bendungan, ada segala macam. Itu namanya cara mengelolanya. Dan sewaktu musim panas, Maka disanalah manfaatkanlah musim panas itu sebaik-baiknya. Untuk mengeringkan pakaian, cucian pakaian. Khususnya untuk mereka yang dalam dunia perikanan. Agar ikan tidak cepat busuk, maka ikan itu diasinkan. Sehingga kita mengenal dari semenjak dulu namanya itu ikan asin. Itu dijemur sampai kering. Sampai tidak ada katakanlah kandungan air di dalamnya. Itu yang disebut dengan mengelola. Sahabat seperjalanan, bagaimana cara mengelola rumah tangga? Mengapa ada rumah tangga yang baik-baik saja menjadi seperti surga? Dan mengapa ada rumah tangga yang seperti neraka? Tentunya rumah tangga yang seperti neraka karena cara mengelola yang keliru. Cara mengatur yang keliru. Cara menerapkan nilai-nilai dalam rumah tangga juga yang keliru. Maka rumah tangga menjadi seperti neraka. Rumah tangga ku neraka ku. Bagi orang yang gagal mengelola rumah tangga. Tapi bagaimana rumah tangga ku itu menjadi surga ku? Yaitu pandai-pandai dengan cara mengelola. Ada banyak rumusan resep di dalam Alkitab dan dalam firman Tuhan. Agar rumah tangga itu menjadi surga. Buat setiap orang yang ada di dalamnya. Buat orang tua, papa, mama, nenek, kakek, mertua, mantu. Buat anak, buat cucu. Maka rumah tangga menjadi tempat yang paling indah, paling mulia, paling menyenangkan. Di sana ada penerimaan, di sana ada pengampunan, di sana ada pelukan, di sana ada topangan, di sana ada dukungan, di sana ada kata maaf. Itulah rumah tangga. Jadi sangat tergantung cara mengelola dan apa yang ditabur dalam rumah tangga. Dalam bacaan yang kita lihat di dalam rumah 12 et yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalimat pertama adalah hendaklah engkau saling mengasihi sebagai saudara. Pengertian saudara di sini sesungguhnya adalah orang yang kita miliki, orang yang kita cintai, orang yang kita anggap sebagai pribadi yang berharga. Sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita anggap berharga, kita akan jaga baik-baik. Jangan sampai dicuri, jangan sampai jatuh, jangan sampai pecah, jangan sampai retak, jangan sampai tersenggol, jangan sampai baret. Maka rumusan pertama bagaimana rumah tangga itu menurut firman Tuhan Roma 12 et yang ke-10. Hendaklah engkau mengasihi sebagai saudara. Saudara di sini tidak hanya hubungan darah dan daging, tapi sebuah rasa kepemilikan yang sangat tinggi dan kita jaga baik-baik. Lalu firman Tuhan katakan, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Rumah tangga yang baik adalah selalu berjuang untuk memberikan yang baik terlebih dahulu. Lepas daripada anggota keluarga lain membalas atau tidak, memberi dahulu atau tidak, maka inisiatif dimulai daripada setiap orang menaburkan semua yang baik dalam rumah tangga. Kalau balas-balasan atau saling menunggu, maka rumah tangga tidak akan menjadi surga. Sebagaimana yang kita pikirkan dan sebagaimana yang kita idamkan. Maka firman Tuhan mengajarkan, marilah kita saling mendahului dalam memberi hormat. Tidak hanya berbicara tentang hormat, tapi melakukan berbagai macam hal itu adalah saling mendahului. Rumah tangga tidak akan menjadi neraka, kalau kemudian adalah saling menuntut. Bukan saling mendahului yang baik, tapi saling mendahului tuntutan. Tuntutan demi tuntutan, ketidakpuasan demi ketidakpuasan. Itu yang diungkapkan, kesalahan-kesalahan pihak lain yang kemudian dibicarakan, yang dituntut. Sementara kesalahan sendiri tidak pernah kita pikirkan, maka perlahan namun pasti rumah tangga itu akan hancur, berantakan. Sahabat, perjalanan bagaimana menciptakan rumah tanggaku itu adalah surgaku. Sebagaimana yang dijelaskan tadi. Setelah kita menganggap rumah tangga itu sebagai sesuatu yang sangat berharga, yang bernilai, yang kita miliki, kita akan jaga-jaga baik-baik. Tidak akan, jangan sampai jatuh, jangan sampai pecah, jangan sampai retak. Maka segala perjuangan kita akan lakukan demi memperbaiki rumah tangga jika ada masalah. Namun jika kita lari dari masalah, rumah tangga akan berantakan. Lalu apa yang firman Tuhan ajarkan? Baiklah kita saling mendahului dalam memberi hormat, saling mendahului dalam melakukan semua hal yang baik, saling mendahului dalam melakukan keindahan, saling mendahului dalam melakukan semua yang memberikan dampak positif kepada anggota keluarga. Maka percayalah rumah tangga kita itu akan menjadi surga kita. Kalau kita ada salah mengelola dalam mengelola rumah tangga, dan kemudian rumah tangga kita menjadi neraka. Maka berubahlah dan pakailah rumusan-rumusan firman Tuhan yang tercatat salah satunya dalam Roma 12 et yang ke-10. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga hambamu berdoa buat seluruh rumah tangga, rumah tangga sahabat seperjalanan bersyukur yang rumah tangganya baik. Namun kami berdoa agar memulihkan rumah tangga yang mengalami berbagai macam persoalan yang terpecah, bahkan mungkin bisa terpisah. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan, sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. InsyaAllah sahabat seperjalanan jadikanlah rumah tanggamu sebagai surgamu. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.